Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Figma Arifatan Asyana dengan NIMP 206151080 disini saya akan menceritakan kembali sedikit tentang kumpulan cerpen yang berjudul 3 kota karya Nugroho Noto Susanto 3 kota merupakan kumpulan cerpen yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto yang pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1959 dalam buku ini terdapat 7 judul cerita pendek dengan berlatar belakangkan 3 kota sesuai dengan judul kumpulan cerpen tersebut 3 kota tersebut adalah yang pertama yaitu kota Rembang yang kedua kota Jogja dan yang ketiga adalah kota Jakarta pada cerpen yang berlatar belakangkan kota Rembang terdapat 3 judul yaitu yang pertama Mbah Danu yang kedua Pengantin dan yang ketiga Tajuban sedangkan cerita pendek yang berlatar belakangkan kota Jogja terdapat 2 judul yaitu yang pertama dengan judul Gunung Kidul dan yang kedua dengan judul Jib 041001 hilang dan sedangkan dengan cerpen yang berlatar belakangkan kota Jakarta terdapat 4 judul yaitu yang pertama lagu yang kedua Fikers Jepang yang ketiga saja dan yang keempat Rumah Jorot 1954 pada kumpulan cerpen yang berlatar belakangkan kota Rembang judul cerpen yang pertama adalah Mbah Danu dalam cerpen ini mengisahkan tentang seorang dukun yang pertama Mbah Danu yang terkenal sangat sakti dalam mengobati apapun itu di kampungnya namun pada suatu hari Mbah Danu dihadapkan oleh seorang yang pintar dan dia mendapat tantangan untuk menyembuhkan orang yang sakit tanpa mengobati si sakit dan akhirnya pasien tersebut meninggal cerita yang kedua yaitu pengantin pengantin ini mengisahkan tentang seorang gadis yang ambil di luar nikah dan menikahkan untuk menutupi kesalahannya untuk cerpen yang berlatar belakangkan kota Jogja dengan judul yang pertama yaitu Kota Menungkidul dan cerpen Kota Menungkidul ini mengisahkan penantian seorang ibu dan anak yang kelaparan dan ternyata si ayah yang dinanti-nanti dia mencuri ketela di kampung dan ketahuan dan dikeroyok oleh penduduk desa judul yang selanjutnya yaitu JIP 041001 yang hilang dalam cerpen ini mengisahkan sekelompok pelajar yang mencuri JIP dan mobil jalan untuk modal membiayai adik-adiknya bersekolah sedangkan dalam novel yang melatar belakangkan Kota Jakarta dengan judul yang pertama yaitu Laku mengisahkan menisah batin seorang ibu yang melihat anaknya menjadi seorang komponis laku sedangkan judul yang kedua yaitu Vickers Jepang yaitu mengisahkan bekas tentara Jepang yang perusaha mengubah nasibnya dari seorang tentara Jepang menjadi pembegal namun sayangnya ternyata yang dibegal adalah mantan komandannya untuk judul yang terakhir yaitu Kemajuran 1959 menisahkan seseorang yang melihat perpisahan antara pengusaha buda dengan anak dan istrinya ia pergi ke Singapura dan meminta dua minggu setelahnya anak dan istrinya untuk menjemputnya di bandara namun sayangnya keesokan harinya pesawat yang ditemanginya terbakar itu tadi adalah judul-judul kumpulan cerpen dalam kumpulan cerpen 3 kota karena Nugroho Noto Susanto keunggulan dari kumpulan cerpen ini adalah yang pertama penguasaan takhisnya untuk menghasilkan cerita yang pendek tapi selesai yang kedua bahasa Indonesia yang dipakai Nugroho Noto Susanto yaitu bersih hidup dan jelas Korea Layun Rampan dalam artikelnya yang menyatakan bahwa nada dasar cerpen-cerpen 3 kota mencerminkan pembelaan terhadap manusia dan kemanusiaan semangat dan emosi muda menghanyut dengan kadar yang mencapai bubat yang meyakinkan nah itu tadi adalah sedikit yang bisa saya simpulkan dari kumpulan cerpen 3 kota karya Nugroho Noto Susanto apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.